Kembali di kompas yang saudara, meski beredar informasi tentang anggur sain muskat yang diduga mengandung zat kimia berbahaya, namun sejumlah masyarakat masih tidak terganggu dengan hal itu. Bahkan di pasar Simo, Surabaya, Jawa Timur, penjualan anggur muskat meningkat. Oke saudara, anggur muskat akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat di masyarakat. Topik terkait anggur muskat ini muncul setelah ada pemberitaan yang diduga anggur muskat mengandung zat kimia yang berbahaya. Nah, tentu saja ini berdampak terhadap masyarakat, baik itu untuk pedagang buah dan juga pembeli, salah satunya di pasar Simo, Surabaya. Nah, saat ini saya berada di salah satu toko yang ada di pasar Simo, Surabaya, terlihat banyak sekali pembeli yang membeli buah-buahan. Yang ada di sini salah satunya yaitu ada anggur muskat. Nah, ini di belakang saya ini ada beberapa anggur muskat ya dengan berbagai harga. Dan ini ada salah satu pembeli yang dari tadi saya lihat sangat antusias sekali memilih anggur muskat yang ada di sini. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Neti. Ibu Neti, sudah tahu belum Ibu terkait tentang pemberitaan bahwa anggur muskat ini diduga mengandung zat kimia yang berbahaya Ibu. Dan itu sudah beradar di media sosial. Tahu nggak? Belum tahu ya Ibu ya. Terus ini berarti sudah beli berapa buah anggur muskat di sini Ibu? Ini ada berapa nih? Ada tiga cup sama stroberi, satu cup. Emang suka Ibu beli anggur muskat? Suka sekali. Kenapa Ibu suka dengan anggur muskat? Tiga cup manis, tanpa biji, dan nggak ada asemnya. Sangat enak sekali. Jadi sering beli di sini? Iya, sering. Oke, ini harganya berapa buah anggur? Ini Rp50.000 dapat 3 cup. Dan stroberi Rp10.000 satu cup. Nah Ibu, kalau menengar pemberitaan yang diambung zat kimia terbahaya, ada rasa khawatir nggak sebut dari ini? Tidak sih, karena kita juga membuktikan sudah makan ya nggak ada apa-apa. Iya, sering beli anggur muskat juga. Terima kasih banyak Ibu kalau melanjutkan aktivitas. Nah tadi kalau Bu Neti sendiri bilang bahwa tidak khawatir ya dengan anggur muskat yang dibeli di sini, karena memang sudah sering beli dan juga mengkonsumsi anggur muskat. Nah kita coba tanya langsung sama pedagang anggur muskat yang ada di Pasar Simo Surabaya. Halo, selamat siang Mas. Dengan Mas siapa? Soleh Houdin. Pak, Mas Soleh Houdin. Mas Soleh ini sudah berapa lama menjual buah-buahan, terutama anggur muskat di Pasar Simo Surabaya, Mas? Kalau untuk Simo sudah sekitar 6 tahun. Oh, sudah 6 tahun? 6 tahun. Nah kemudian di sini anggur muskatnya ada berapa jenis, kemudian harganya, varian harganya itu ada berapa aja Mas yang dijual? Untuk anggur muskat ada 3 jenis, ada yang premium, ada yang merek, apa itu, Jelisius, ada yang biasa. Harganya 35, ada yang 20 ribu, ada yang 60 ribu. Kalau yang premium? Premium itu sekitar 45-40. Kalau yang Delisius? Delisius itu 30-25. Oke. Mas sudah tahu belum sih tentang berita yang anggur muskat itu diduga mengandung zat kimia yang berbahaya? Untuk saat ini belum tahu, belum tahu. Sama sekali? Belum tahu sama sekali. Oke. Nah, tapi sejauh ini nih, Mas Rutama di minggu-minggu ini, gimana? Antusias masyarakat, terutama pembeli, membeli anggur muskat di sini, Mas? Untuk anggur muskat lumayan peminannya banyak. Untuk cuaca panas ini, iya banyak sekali. Dalam sehari bisa menjual berapa kilo anggur muskat atau berapa pek? Untuk satu hari itu sekitar 300 lebih. 300 lebih, iya. Iya, itu tadi bahwa memang masyarakat di Surabaya sendiri rata-rata tidak khawatir dengan beredarnya berita anggur muskat yang diduga mengandung zat kimia berbahaya. Tadi kalau kami lihat sudah ada sekitar 2 hingga 3 pembeli yang membeli anggur muskat yang ada di sini. Bahkan satu orang bisa membeli sekitar 2 sampai 3 pek anggur muskat dengan berbagai jenis harga, mulai dari 20 ribu hingga 40 ribu rupiah. Namun yang paling penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat setelah membeli buah, jangan lupa untuk mencuci dengan air mengalir, mencuci hingga bersih sehingga aman dikonsumsi oleh keluarga kita yang ada di rumah. Fia Irmar, Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kementerian Pertanian melakukan pengecekan keamanan produk anggur muskat dari Tiongkok. Di sisi lain, badan karantina Indonesia memastikan seluruh komoditas tumbuhan yang masuk Indonesia memenuhi prosedur karantina. Sudah sesuai regulasi keamanan pangan. Pemerintah Thailand menemukan anggur shen muskat impor dari Tiongkok mengandung bahan kimia berbahaya. Anggur shen muskat impor dari Tiongkok ini populer di Thailand karena harganya lebih murah daripada anggur impor dari Jepang atau Korea Selatan. Lalu, bagaimana dengan anggur shen muskat yang ada di Indonesia? Kementerian Pertanian melakukan pengecekan keamanan produk anggur shen muskat dari Tiongkok. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta Direkturat Hortikultura Gementan untuk mengecek keamanan anggur shen muskat yang beredar di masyarakat. Sementara itu, Badan Karantina Indonesia memastikan seluruh komoditas tumbuhan yang masuk Indonesia memenuhi prosedur karantina sesuai dengan regulasi keamanan pangan. Saat melakukan pengecekan secara langsung, Kepala Badan Karantina Indonesia saat MPKBN langsung melakukan pemeriksaan secara acak. Pemeriksaan pertama adalah pengecekan dokumen, setiap produk harus ada sertifikasi halal. Selanjutnya, dilakukan pengecekan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Dan yang terakhir, produk akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dari hasil pemeriksaan, anggur shen muskat dari Tiongkok dinyatakan aman, tidak mengandung zat berbahaya seperti pesticida atau hama penyakit. Dan sekarang juga kita juga ada melihat ada anggur juga kita periksa. Dan ini kita periksa rutin sebenarnya, ini kegiatan rutin. Nah, dari sini ini biasanya diperiksa ke lab, di laboratorium. Nah, sebelum sampai ke sini sebenarnya itu sudah melalui proses TX-ray, dipindah di X-ray. Dari X-ray diperiksa bahwa itu sudah homogen, nah dari situ baru diperiksaan ini memastikan keamanan pangannya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, kita periksa. Nah, pemeriksaan ini rutin dilakukan dan rata-rata hasil pemeriksaan itu sesuai dengan harapan kita bebas dari berbagai keragian PTK atau mungkin juga pencemar-pencemar lainnya. Sebelumnya, pemerintah Thailand melarang peredaran anggur shan muskat yang diimpor dari Tiongkok karena diduga mengandung bahan kimia berbahaya. Sementara di Malaysia, kini juga sedang menguji produk pertanian anggur shan muskat. Tim Liputan, Kompas TV Cerita Nusantara akan hadir usai jeda.